Halo semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Space Eating Croc Ya, kayaknya sih kali ini kita bakalan masuk ke hall yang itu ya, Diamond Hall ya kalau gak salah namanya Masukin kodenya dan gue gak tau akan dibawa kemana lagi Apakah kita akan langsung ketemu sama Tela atau bertemu dengan misteri-misteri lainnya Kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk Oke, kita janjian sama si Ribera disini ya Kita datang duluan, Ribera nyusur Oh, kamu udah disini, aku pikir kamu gak akan datang Aku kan udah janji kemarin, emang apa yang bikin kamu mikir aku gak jadi datang? Biasanya tuh orang-orang yang aku mintain tolong, mereka bakalan berhenti ketemu aku setelah hari pertama atau gak hari kedua Dan mereka mungkin mulai ngomongin aku tentang motif-motif lain Dan mereka akhirnya kabur karena mereka notice kalau ada yang aneh sama aku Aku gak ada maksud tersembunyi kok, dan aku juga gak lari kan? Aku udah janji untuk datang, jadi ya aku disini Baguslah, aku suka sikap kamu, kamu tau? Kamu itu orang yang lebih bisa dipercaya dibandingkan kelihatannya Mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu yang menarik ya hari ini Oh iya, ayolah kita lakukan Oke, kita masuk ini Bentar, kodenya apa ya kemarin? Bentar, oke, sip Aku masukin kodenya Oh, dimasukin sendiri kodenya Gue padahal udah buka catetan Ya betul, ini dia pintunya Aku harusnya datang kesini ya, dari awal Ngapain juga aku harus ngecekin semua ruangan di hotel ini Mencet-mencetin nomor Ya lu juga sih, gue udah bilang kenapa gak lu langsung ke atas gitu Udah jelas ini tempat paling obvious Sekarang udah terbuka Yaudah, kita langsung masuk aja ke dalam Oke, masuk ke dalam Ya paling gak, gak tempat random kayak kemarin ya Ini beneran diamond hall Ya tadi gue pikir tuh bakalan kita kemana lagi gitu loh Ternyata masih masuk ke dalam hall diamond ini Aku gak yakin sih apakah ada jejak dari buaya itu disini Dan apakah kita ada di tempat yang benar Enggak, gak mungkin, ini gak mungkin terjadi sih Oh, tutup pintunya Pintu itu kekunci sendiri Uh, mati lampu Tiba-tiba ada orang kayak gini Oh, apa itu manekin Oh, manekin ya Mereka gak ada disini kan sebelumnya Mereka tiba-tiba muncul gitu aja Dan aku rasa sih Kita ada di tempat yang benar Kalau kayak gini Ini pasti kerjaannya si buaya itu Perhatian, perhatian kepada penumpang Enggak, gak, bukan, bukan Kepada para pelanggan dan tamu yang kami hormati Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Atas kunjungan Anda di hotel kami Selama masa akhir tahun ini Ini adalah suatu kehormatan bagi kami Untuk menyelenggarakan Pesta World Spesial Di Diamond Hall Lantai 21 Acara ini terdiri dari dua bagian Kami akan menyediakan minuman ringan Dan mengadakan konser khusus selama bagian pertama Dan Pesta World akan diadakan selama bagian kedua Kami akan senang Jika para tamu terhormat kami Dapat menikmati beberapa minuman ringan dan konser Setelah staff kami mengatur meja dan kursi Dan alunan world diputar Para tamu sekalian dapat bersenang-senang Dengan berdansa mengikuti musik Dengan para tamu lainnya Kami harap Anda dapat menikmati Momen istimewa ini Berdansa dengan teman, keluarga, atau orang terdekat Anda Terima kasih Pengumuman apa itu tadi? Dan kamu tahu soal event ini? Enggak, pasti enggak Aku enggak pernah dengar sama sekali sih Dan biasanya tuh hotel ini Menggunakan suara orang asli Untuk menyampaikan pengumuman Tapi disini kok dia pakai kayak program gitu ya Tadi si mba-mba Google yang ngomongnya Berarti nanti gue editnya pakai suara mba-mba Google Ya sepertinya inilah yang akan kita lakukan hari ini Ya kita mesti mencari-cari di daerah sini Dan habis itu keluar dari tempat ini Apapun itu kita gas aja Oke Makanakin memakai suit Ada C1 Oh bisa kita cek Kosong C2 Oke, 1, 2 Ada note, bisa kita baca enggak? Coba kita cek Oh ini Ada note dari A8 A8 Oh bentar, bentar, bentar Coba, coba, coba Ini kan B Ini C Yang bawah A berarti atasnya A8 Berarti ini Kalau ini benar 1 Berarti gue coba cek ke sana ya Oh benar A1 Oke, A8 ya Bentar kok gue lupa 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Itu juga ada lemari itu di atas panggung Kayaknya mencurigakan itu 8 Harusnya Oh benar Apa nih Oh kunci Oke, kita dapat kunci Oh bentar, bentar, bentar Itu apa itu? Eh, enggak bisa ya Nah ini juga ada catatan Note lagi Kita coba baca Note 2 C, 7 C, 7 Berarti 1, 2, 3, 4 5 6 Oh enggak Enggak, enggak, enggak 1, 2 Ini C atau D Oh C Oke, 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Nah, coba kita cek Hmm, kunci juga Ini semua dari pengalamanku Emang kau pikir gimana aku bisa Selamat Selama Menjalani kehidupan di jalanan Jadi kamu berhenti lah ngeledek aku Atau aku bakal nyolong tempat kamu nih Oke, oke Aku akan berhenti Oke Sekarang kita cek Kayaknya antara dua ini deh Gue pilih Bawah dulu kali ya Kitchen Oke Kitchen Ini, ini ada Apa, menarik perhatian ini Warna merahnya ini Dikat kencang Jadi kita enggak bisa buka Ada apa-apa lagi enggak Enggak ada Ini Oh, pintu Biru, kuning, merah Biru, kuning, merah Kayaknya bukan itu kodenya Kamu notice kan ada warna Ya, notice Kalau gitu kita harus perhatikan baik-baik Satu-satunya ini merah Oh, ini kuning-kuning Di atas Oh, ini Kayaknya ini Nah Bisa Sip Kita coba ambil Oh, bisa Oh, oke Ini apa nih Ada Buku agenda Perkast lobster Lobster spesial Tulu lobster Oke, sama Kita coba buka dulu Ada apa di sini Yuk, kita potong Wow, seger banget ya Yes, kita ambil Lobster ini berarti Dua Itu ada air Yang lain Enggak ada Eh Kok Bentar, bentar, bentar Gue gak tau Gue gak tau Apa yang dilakukan itu Makanya nanti Takutnya gue Trigger sesuatu Ada cup counter Coba kita Oke, kita dapet Ah, ini nih Biru nih Ada 3 makarel Oke Oke, apinya lagi nyala Dan Sepertinya ada sesuatu Sip, sip, sip Berarti Ah, oke Gue tau, gue tau Sip, kita ambil Ini dulu Kita ambil air dulu Nah Abis itu kita Siram ke dalam Tungku perapian Oke Apinya udah padam Aku gak bisa Oh Oke, oke, oke Ah Ternyata Airnya buat itu Buat ngambil barang Gue pikir Ini buat apa itu Kerobar Ini 3 Terus itu 2 ya Tadi ini Ini 2 Itu ada kuning Tapi ini juga ada kuning Coba gue cek yang ini dulu Oh iya bener Tong dengan tanda kuning Dan ada pakunya Oh Oh Kerobarnya buat itu Oke, aku udah Cabut pakunya Tapi Kerobarnya udah gak bisa Dipakai lagi Ya ampun Payah banget tuh Kerobar Oke Ada sempen Warna kuning Dan ada angka 7 Tapi kalau jumlah Di Tong sini Kayaknya 3 deh Gue coba ya 3 3 2 Kalau enggak 7 Eh tapi Kok merahnya cuma 1 3 3 2 Bentar Kelamaan nih Itunya 3 7 2 Ininya 2 kan Oh enggak deh Box itu penuh Sama lobster Segar Gue coba Oke Ini ada buku Cara memasak lobster Normal ya Masak seafood itu Gampang sebenarnya Tapi Masak lobster itu Butuh beberapa step Oh jangan-jangan Lobsternya kita masak lagi Kita taruh Di punggungnya Abis itu Masak lobster Ketika Dibaringkan ke Perutnya Itu bakalan Bikin Isi perutnya keluar ya Oke oke Jadi kita Telungkupin gitu ya Eh justru begini ya Justru naranya begini Bukan begini Terus Waktu yang diperlukan Untuk Memasak lobster itu Berbeda Tergantung spesiesnya Oke Kalau kamu masak True lobster Kamu harus masaknya 10 menit Kalau masak Stone lobster Kamu 8 menit Oh berarti 10 menit ya Kalau kamu Ngeliat ada Tanda yang unik Di balik Punggungnya Berarti Kamu itu Masak dengan benar Oke oke Berarti 10 menit Kita coba Tadi 3 7 10 Bukan 3 3 10 Bukan juga Apa Apa lobster Masak dulu Tadi sih Oh oke Kita lay 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 Is Back Masaknya 10 Oke Kita coba Uh 96 Warnanya benar-benar Luar biasa ya Oh gila Lobster enak sih Ini Gede lagi Kamu liat tanda di Punggungnya itu Aku tau kamu Masaknya dengan baik Oke Aku gak pernah masak sih Sebelumnya Tapi Ngomong Tanda itu Lumayan menarik ya Apakah normal Untuk memiliki tanda Seperti itu Aku gak yakin juga sih Aku Bukan safe juga lah Pasti ini Bermaksud Untuk sesuatu Oke Berarti ini Kita coba ya 3 7 9 6 Oh Yes Terbuka Oke Asik nih Yang kayak gini-gini Lah Gak ada yang bisa Dicek Satu-satunya Yang paling Mencurigakan Dicek Ini sih Blue flower Ambil aja dulu Gue gak tau buat apa Oh buat itu Pajangan ya Jadi para tamunya Juga makan Bunga Oh enggak Safe itu selalu bilang Kalau misalkan Makanannya mereka tuh Gak pernah mengandung Makanan Yang tidak bisa dimakan Jadi pasti Kamu bisa makan sih Menurut mereka tuh Sebenernya siapa sih Yang bakalan makan Maksud aku Kecuali Dia itu Kambing atau apa gitu Ya Mungkin ini Soal preferensi aja ya Gue gak tau Dapet bunga buat apa Oh gue pikir ini Tadi juga nyala Ternyata enggak Wah Apa itu barusan Apa kamu Pikir suara itu Datang dari Gudang tersebut Sesuatu yang besar Pasti Abis jatuh Dari sana Tapi kan kita Gak nyentuh apapun Apa ada Seseorangnya disana Itu paling Jatuh sendiri kok Barang-barang Jatuh dengan Sendirinya Di locker Yang diatur Dengan rapi Kayak gitu Itu bahkan Lebih gak masuk akal lagi Pasti Itu adalah tempat Persembunyian Si buaya itu Ayo kita cek Oke oke Kita cek dah Kita masuk lagi Oh berubah Lihat ruangannya Iya sekarang Udah berubah ya Apakah kamu pikir ini Ulahnya si buaya itu Pastinya ada dia Di sekitar sini Mungkin dia Bersembunyi di daerah sini Dan Mengawasi pergerakan kita Buaya itu Pasti ingin Mengganggu kita deh Dengan menggunakan Kekuatannya Di tempat-tempat Yang baru aja kita Samperin Tapi itu gak akan Membuat aku ketakutan Jadi kita sedang Diawasi ini Mengingat bagaimana Buaya itu Membuat tempat ini Ini gak Kaleng-kaleng sih Aku gak tau sih Dimana dia bersembunyi Tapi aku akan Menemukannya Aku akan menemukannya Dan membunuhnya Sebenernya di depan lu Itu buaya tau Membunuh buaya itu Gak apa-apa sih Tapi pertama-tama Kita harus keluar Dari tempat ini Dengan selamat Buaya itu membuatkan Tempat spesial Buat kita Jadi kita mesti Hati-hati Oke Kita gak bisa jalan Oh kita bisa dorong Oke oke Nanti kalau salah Bisa diandung gak ya Disini gak sih Ini Ya sini sih Terus Sini Oh Tinggal dorong Biar rapi Rapi Ada Kalung Kalung buat apa nih Kok tiba-tiba Ada kalung Udah Loh berubah Waduh Ah ke kunci Hah Waduh Gak bisa ngapapain Lah 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 ke jebak kita Hah Kok tiba-tiba ada tembok sih Waduh Ada trap Gimana ini Lah Lah gimana ini Hah Woi Halo Lah Hoki banget Kamu gak apa-apa Jay Kamu gak terluka kan Ah tadi dimanggil Jay ya Atau Jay Smith Kok gue jadi Kader Enggak aku back-back aja kok Kamu terluka Aku back-back aja kok Wah itu bener-bener Hampir aja ya Kalau aja kita terlambat Satu detik pun Waduh Gak tau udah Tapi kita udah mati Tadi sekali Bener-bener sebuaya ini Itu mau ganggu kita ya Kita bakalan bisa aja Berakhir meninggal nih Kalau kayak gini caranya Selama dia tau kita ada disini Pasti si buaya itu Bakalan ganggu kita sih Kita mesti Lebih berhati-hati lagi Dari sekarang Ayo kita buka Mata kita lebar-lebar Ayo segera keluar dari sini Oke Oh berarti udah gak ada Kita coba ke ruangan satu lagi Oke udah gak ada apa-apa disini Oke enter room key Ini gak bisa Eh bentar Tadi gue gak buka pintu itu Soalnya pintu ini mencerigakan sih PA room Oh bener kan Kalau pintunya beda tuh pasti Antara susah dibuka atau enggak Ke suatu tempat gitu Oke Oke Ini tadi gue liat ada Yang di luar sini Ini kalung nih Sama kayak tadi Di kunci Porta poti Ini porta poti yang gue Pernah nonton Kontennya di youtube kan ya Eh bukan Maksudnya itu pembahasan orang ya Oh kita bisa ngambil Oke oke Ah serius itu porta poti itu Kok bisa ada sih disini Oh gak bisa ada apa-apain Waktu itu siapa yang bahas ya Detektif Aldo bukannya Ini apa nih Kami baru-baru ini Mendapatkan komplain Tentang kebersihan Dari ruang makeup Dibandingkan Dengan ruang makeup Penhibur lainnya Manager Dari ruangan ini Menyarankan untuk tetap menjaga Standar kebersihannya Supaya Tetap sama Oke Kita coba Oh kayaknya gue paham deh ini Harusnya sih samain ya Harusnya Harusnya samain Ini tempatnya si Kalung tadi Oke ini Ini ke kiri Nah disini ada tas nih Sudah Kunci juga Beneran portapoti ya Wah Oke oke Mungkin Samping udah kebuka kali ya Kita cek Eh iya kan dia Bukutuh kartu ya Gue lupa Kok belum kebuka ya Berarti ada yang kurang Oh ini Bentar Bentar Ini bunga Nah Ini ke Kiri Sama ini sih Gue gak tau nih Ini sama atau enggak Loh Kebuka Pintu ini Wih beneran Mana portapotinya Enggak Gue gak mau liat Gue gak mau liat Tuh tiba-tiba ada kuburan Tempat kayak gini Di bawah barung Tempat apaan ini Berarti nya sih kuburan ya Tapi Pastinya Hotel sih gak bakalan Ada kuburan di dalamnya Jadi ini pasti Ulahnya si Buaya itu kan Dari semua hal yang dia bikin Kenapa dia bikin Kuburan ya Kenapa Maksud kamu Akan ada hantu yang menghantui kamu Gitu Bukan itu maksudku Tapi aku gak suka Sama hal-hal yang berhubungan Sama kematian Bukannya kamu udah terlalu tua ya Untuk takut Sama hal-hal kayak gini Aku nih ada di sebelah kamu loh Jadi jangan takut lah Bukan itu yang aku bicarakan Ah bodo amat lah Ayo kita lanjutin Oke Kita cek-cek dulu Ada nisan Nisan Cuman gak kebaca Gak ada Berarti Mungkin cluenya ini kali Eh gak bisa baca Ada sesuatu yang tertulis di Nisan Kita memiliki ruangan biru Ruangan baru Untuk dua ruangan Ruangan baru untuk dua ruangan Setiap hari adalah hal libur Karena Kamu menikah denganku Apa hubungannya tuh Apa ini Aku gak paham Seperti lirik lagu sih Dan kayaknya aku pernah denger Dari mana ya Kalau dipikir-pikir Bukannya kita juga Menemukan lirik yang sama ya Serupa lah Kemarin Di tempat bersalju itu Hmm Iya ya Aku rasa sih Lirik ini Bakal menunjukkan jalan keluar ya Jadi Coba kita cek aja kali ya Coba kita cek dari kiri dulu Nah itu dia Ini ada Kok bisa dibalak balik Ada apa tadi gue udah ngomong sih Ada peti mati Oh oke 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 Bentar bentar Gue foto dulu Biar gue gak ribet nanti Ada copy Kayaknya aku gak perlu baca Oke oke Gue pengen ceknya dulu Udah pasti Kunci Dan kita gak bisa Ngeliat lubang kuncinya Mungkin karena itu adalah Pintu yang terbuka dengan sendirinya Apa nih Ada tiga opsi Read the book Unlock the cabinet Sama kita gak ngelukin apa-apa Kita coba baca bukunya Ada seorang laki-laki Yang berjalan-jalan jauh Dari rumahnya Dalam perjalanannya Pria ini Melewati sebuah pasar Dan pedagang itu Menyarankan dia Untuk membawa Kudanya bersama dia Pria itu akhirnya Memutuskan untuk mengadari kuda Dan melanjutkan perjalanannya Di perjalanannya Pria itu Bertemu dengan Pedagang keliling Di dalam hutan Pedagang itu Menunjukkan Dia Macannya Dan Mengatakan bahwa Singa Singa ya Bukan macan ya Singa itu Jauh lebih berguna Di dalam Hutan Setelah diyakinkan Pria tersebut Menukarkan kudanya Dengan macan tersebut Eh singa Dan memutuskan Untuk melanjutkan Perjalanannya Dengan seekor singa Masih dalam perjalanannya Pria tersebut Ternyata Menemui Tebing yang curam Gak sanggup untuk Menaiki Daerah tersebut Pria itu Kemudian Melepaskan Atau Menelantarkan Singa itu Di dalam hutan Dan memutuskan Untuk pergi Naik ke Tebing tersebut Menggunakan Seekor burung besar Yang dia temukan Di daerah situ Oke Baru aja Dia duduk Di burung tersebut Pria itu Udah langsung Nyampe Di puncak Dari tebing itu Tapi burung itu Gak berhenti Dia makin terbang tinggi Terbang tinggi Jauh dari Daratan Dan pria tersebut Terbang tinggi Jauh ke angkasa Oke Apa itu cerita Tapi tadi Ada beberapa Yang itu sih Oke Ada kode lagi Sip sip Berarti Coba kita cek Cek dulu Ada sesuatu Sepertinya Ada yang bikin Itu ya Casket tuh Peti mati Oke Coba kita kemari Oke Ini ada patung Ada Patung manusia Dan ada Angkat 6 Oke oke Kayaknya gue tau deh Ada beberapa gambar Wah ini maksudnya Kodenya kah Bentar bentar Tadi yang laki-laki kan 6 Ini ada kuda Oh ini ada Ada singa Targo foto Supaya lebih gampang Gak bolak-balik Jadi Coba Ini 6 ya Tadi ya 6 Ini kan 2 nih kudanya Atau Atau dollar Nah ini singa nih Lion kan Lionnya 3 atau 1 Takutnya yang 1 Dibilangnya lioness Gue masukin 3 dulu Berarti ya 6 2 3 Terus Tadi dia bilang burung besar Burung besar berarti 3 6 6 6 2 3 3 6 2 3 3 Kalau misalkan burungnya semua Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Ini gak bisa apa-apa nih Oke Berarti kita masukin Kodenya Tadi 6 dulu ya Soalnya main dulu ya tadi Terus 2 Terus 3 Sama 3 Bukan Coba Coba 8 ya Alah Aduh Langsung keluar gitu ya 6 2 3 3 8 Oh bener Oke Sip 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 Gue kira tadi Oh ada golden cross Oke Oke Berarti Itu buat Ini ya Yuk kita taruh Oh iya Kurang 1 ya Gak ada apa-apa Gak ada juga Kita coba ke sebelah deh Sebelah masih ada jalan Nah Oke Apa nih Alasan kenapa Orang meninggal itu Dipakaikan Kain kafan Adalah Diharapkan mereka Mendapatkan perjalanan Yang aman Dari dunia ini Menuju dunia akhirat ya Setelah Memakaikan Orang meninggal itu Kain kafan Kami menaruh Mawar Di Kepalanya Untuk merayakan Kehidupan mereka Selama di bumi Di dunia ini Dan menaruh Bunga matahari Di pergelangannya ya Untuk Memastikan mereka Tidak tersesat Di dunia akhirat Atau dunia alam baka Ini kayaknya kode juga deh Gue catat dulu ya Mawar Kepala Bunga matahari Pergelangan Terus kita juga Menaruh Bulu di Angkel Bulu di Angkel Bulu di Angkel Supaya mereka Tidak melupakan Dunia ini Dan terbang Seperti burung Ke dunia Bawah Alam baka Oke Apa tuh Fungsinya Atau Ada sertifikat Kematian Oh itu ada Mana kinnya tuh Nanti mungkin Kita ngedandanin Dia kali Dokumen 123 Coba kita cek D1 Charlie Parker B2 Umur 34 Sebab kematian Cardiac Arrest Due to Overdose Overdose Ini kayak B2 Juga ada hubungannya nih Gue catat dulu B2 Charlie Parker Adalah American Jazz Artist Ah serius Coba Oh iya lu bener Orang beneran ini Oh baru tau gak His nickname was Bird Oh Oke Berarti Kalau ada hubungan sama Bird Berarti dia di Angkel Ah Gue tau Oke oke Coba kita cek Yang kedua Yang kedua ada Umberto Eco Serius ini orang beneran ya Atau apa A5 Kita catat A5 Umberto Eco Iya orang beneran Orang Itali Usia 84 Tempat meninggal karena Kanker pankreas Dia adalah Ya bener Orang Itali Semiotika Dan Ya Penjelasannya mirip kayak di Wikipedia sih Dia jangan-jangan ngambil dari Wikipedia nih Terus His novel Name of Rose Oh Iya iya ini ada hubungannya nih Oke masih ada satu lagi ya Tadi gue udah mau naruh HP aja Satu lagi Yang ketiga Vincent van Gogh Oh Ini mah udah gak perlu gue search sebenernya Gue udah tau ini Dari ketiga itu yang gue tau Cuman Vincent van Gogh doang C3 ya C3 Oh iya kan dia Ciri khasnya ini ya Sunflower ya dia Umur 37 Sebab kematian Suicide Dia dari Dutch Terus Mana nih Pasti ada Nah kan Sunflower Soalnya Ada lukisannya yang semuanya tuh Sunflower Wah Pintar juga ya Bikin filosofi di balik ini Wah ini apa nih Kita cek dulu Sepertinya ada sesuatu Kosong Cuman ada Bekas pembakaran dong Kita persiapkan Mayat ini Untuk pergi ke alam bakar Oke Ini manakinnya Manakin itu ya Manakin yang biasa Anak DKV Buat jadi model Gambar ya Oke Ini tadi A5 A5 Apa nih Oh bener kan Siap 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 Eh tapi coba deh Kalau misalkan Kita ambil Nomor lain Ada hasil gak Ada jumpscare Kenapa manakin ya Ini sebenernya manusia asli sih Harusnya Mayat asli Gue coba Nol Dua deh Paling ini gue cepetin ya Kosong Penasaran aja gue sama isinya Kosong juga Empat Lima Kosong Enam Kita cuma bisa buka Sampai enam Dapet bunga lain Lavender Coba kalau kita buka Nomor yang Gak ada Oh gitu Oke oke Terus disini Tadi B2 Kita ambil dulu ya Yang bener Feather Oke Sudah dapet Feather ya Kita coba Cek-cek yang lain ya Forgame Forget me not Apa itu Empat Lima Coba Terakhir enam Tuh Kaget Kita udah dapet tadi ya Sekarang ke C3 C3 Oke Kita kepo lagi C1 Oh ada Nemon Apa itu Ada beberapa yang isinya tuh Barang lain Tapi Sisanya tuh Kebanyakan kosong Atau enggak Jumpscare Baru gue mau bilang Kayak gini Tapi gak ada Ternyata Terus C4 Abis itu Lima sama enam Yang terakhir Enam Oke Nah berarti kita Itemnya kan Banyak nih ya Ada lavender Sunflower Anemon Rose Feather Forget me not Atau Coba kita Kerjakan Sunflower Sunflower Tadi Di Pergelangan Lavender Lavender Kan enggak Rose Rose Itu di Kepala Kalau kita Salah naro Bakalan Ngasilin Sesuatu Enggak ya Eh tadi apa Gue gak Baca lagi Ini Feather Feather Di Ankle Oke Harusnya sih Udah ya Oh Ada sesuatu Dari perapian Dan Ah Barang-barang lainnya Menghilang Oke Percuma Ada sesuatu Disini kita cek Oke Golden cross Jadi kita harus Balik ke sana Nah Nah Gue cek foto Gua tadi dulu Terima kasih Nah Ini benar Ini bener Ini kemari Ini juga Kemari Yang ini kebalik Harusnya bener Oke bener Gue mendengar ada pintu kebuka Pasti di Oh dan catatan itu menghilang semua Oke Lagian gue juga gak buka catatan Gue foto Oh tempat ini lagi Hmm tempat ini keliatan berbeda ya Menurut kamu ini dimana ya Jismith ada yang salah sama kamu Kamu gak apa-apa Ini adalah hotel Unicorn yang lama Apa hotel unicorn yang lama Iya koridor ini Ornamen ini semuanya sama Tapi kenapa bisa hotel unicorn Lama tiba-tiba muncul Itu yang aku gak tau Tapi satu hal yang pasti Si buaya itu gak bakalan meninggalkan Tempat ini secara Sengaja Pasti si buaya itu ada maksud tertentu Menunjukkan ruang ini kepada kita Aku gak tau sih apa yang dikejarnya Tapi kita mesti hati-hati Dan jangan sampai terperangkap Sama permainannya dia Oke baiklah Aku juga gak yakin sih Apa yang dia siapkan ke kita Tapi sih ini Aku siap menghadapinya Oke aku siap Ayo pergi Oke kita cek-cek dulu Oh Bentar 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 Jangan bilang ini tempat yang Oh Wah Apakah kita akan bertemu Tela Waduh Apakah ini saatnya Eh enggak Ini tempatnya dia itu ya Dia ngumpet itu ya Iya tuh kan ada jendela itu Terus Nyorotin sinar matahari kan Ini pasti ruangan biru itu Melihat bagaimana Tembok itu warnanya biru semua Tapi kayaknya ini lebih keungu deh Dibanding biru Lelik itu dibuat Seperti ada sesuatu yang penting Tapi nyatanya disini Gak ada apa-apa Cuman ada sofa sama TV Itu aja Jadi ya kalau gitu Cuma TV yang bisa kita cek Jadi Gimana cara nyalain ya Nyalainnya sih gak sulit ya Oke Sada kok keluar Tapi aku harus menyetelnya Ke saluran tertentu Supaya bisa Keluar siarannya Ayolah Ini cuman status doang Lakuin sesuatu lah Ini cewek bener-bener Well kan TVnya gak punya antena Jadi ya gak bakalan Dapet apa-apa Oh tiba-tiba Loh kok ada ini Eh sekarang kita udah dapet siarannya nih Hmm Aku gak ngelakuin apa-apa loh Apakah kau pernah Ngelihat tempat ini Kayaknya ini tempat yang tadi deh Iyalah Itu pasti tempat yang tadi Kenapa dia nunjukin ini ya ke kita Tunggu-tung Ada sesuatu tuh di layar Apa? Oh Mana kini jalan Oke Nah Masuk ke dalam situ Jadi Mana kini itu bergerak dengan sendirinya Dan membuka gerbang Besi itu Lalu masuk ke dalam Oke kalau kita Kita coba cek aja Ke dalam situ Bukannya kamu pikir itu Malah sangat mencurigakan ya Ngapain juga dia nunjukin Cara mana kini itu Membuka pintu tersebut Dan masuk ke dalam Udah lah Kamu banyak bicara Urusan kamu sendiri aja lah Jasmid Kalau misalkan kamu pengen stay disini Selamanya Terserah Aku cuma ngutarain sesuatu loh Supaya lebih Reasonable gitu Ayolah Kalau gitu Oke Sekarang kita ke Ya Kita ke sana Sip Mana Bukan itu Bukan itu Ayo Masuk Really Ya udah gak ada option lagi Gini sih Yes lah Oke Kita jalan Langsung lari Gas Ada pistol Tiba-tiba Tiba-tiba Koper gitu Biar Blackskin Apa ini Ada Kombinasi lagi Passwordnya apa Pintanya dikunci Oh Tadi gue pikir Kok ada suara TV Gitu Tapi ternyata Ada suara orang berantem Dan ada tulisannya Itu Masuk Menembus Kamu Itu Masuk Menembus Kamu Apa tuh Lideral apa Teka-teki apa itu 1967 Oh 1967 Bentar-bentar lah Itu dia siapa lagi Bentar 19 19 19 Bentar 67 Gue buka dulu Ada kunci silver Kok kunci Ini emang peluru kali Lah Kok Kosong Maksudnya Yang Menembus Kamu Langsung Itu Peluru Ternyata Tapi gue dibuka Pake silver Key Duh Bingung gue Sementara kuncinya juga Ini ngapain Lah Jay Smith Kenapa kamu melamun lagi Kamu gak apa-apa Hah Gak Aku cuman kepikiran sesuatu Dan Pasti tadi aku ngeblank ya Sorry Kamu juga melakukan itu kemarin Sebenernya apa sih Yang kamu pikirkan Apakah kamu baik-baik aja Iya aku baik-baik aja kok Jangan ngomong-ngomong Tadi kita sampai mana Oh ini Ini ada Yang Tergeletak di Meja itu Hmm Tembakan Iya betul Tapi ini bukan Cuman sekedar tembakan Ini adalah tembakannya spesial Ini adalah Anti Space Eating Krok Revolver Oke Kita dapet Senjata khususnya ya Anti Space Eating Krok Revolver Mereka bilang sih Pistol ini Menebakan Peluru spesial Yang terbuat Dari bulu burung Hmm Oke oke Senjata layannya itu Gak mempan Melawan Buaya itu Dan hanya Senjata ini Yang mampu Membunuh mereka Kita lihat Pelurunya Satu Ya kayaknya sih cukup Dah buat bunuh Buaya itu Dalam satu kali tembakan Dan ini berarti Berita yang luar biasa Aku sebelumnya bingung sih Bagaimana cara kita Untuk membunuh Buaya itu Dan menyelesaikan Masalahan ini Nah bukannya Bukannya kamu udah Jauh lebih lega Sekarang Jay Smith Lega dari mana Itu pistol Kalau kena gue Juga gue yang Tewas Kenapa kita Enggak Gini Kenapa Enggak kita Taruh aja Pistolnya disini Apa Coba bilang Kayak gitu lagi Apa yang barusan Kamu bilang Coba pikirin Kalau misalkan Senjata itu Ada di tempat ini Kenapa dia Meninggalkan Senjatanya disini Aku gak yakin sih Kenapa Buaya itu Meninggalkan Senjatanya disini Tapi Mengambil senjata tersebut Itu berarti Kita Akan masuk ke Permainannya dia Aku paham sih Bagaimana perasaanmu Tapi Ini kayaknya Terlalu berbahaya deh Jadi Menurut aku Sebaiknya tinggalkan aja Senjatanya disini Jay Smith Ini adalah senjata Pembunuh Buaya tersebut Kamu tuh gak paham ya Betapa pentingnya Alat ini Kita akhirnya punya Kesempatan Untuk membunuh Buaya itu Dan mengakhiri semuanya Aku tau Tapi Gak ada tapi-tapi Ngamuk dia Kalau misalkan Buaya itu Ingin melakukan Sesuatu yang Udah direncanakan ya Kita tinggal Tembakin aja Langsung Ke kepalanya Ya mungkin Ini cuman Jokes doang ya Buat kamu ya Tapi ini adalah Hal yang penting Buat aku Aku menghabiskan Bertahun-tahun Lamanya Untuk hal ini Kamu bisa aja Nunggu disini Blah-blah-blah Ngawatirin Tentang keselamatan aku Kamu khawatir ke aku Terus Ya Urusin apapun Itulah Dan aku akan Langsung pergi Membunuh Buaya itu Secepat mungkin Kalau kamu emang Segitu khawatir ya Ya kamu silahkan Nunggu aja disini Aku pikir aku bisa Melakukan Ini sendirian Mulai dari sekarang Oke oke Aku minta maaf Aku tau Ini penting banget Buat kamu Aku bener-bener Khawatir doang Tentang keselamatan kamu Aku bener-bener Minta maaf Dan seperti aku Udah gak bisa Merubah pikiran kamu Kalau gitu Ambil senjatanya Dan kita keluar dari sini Ya kamu emang harusnya tuh Ngomong kayak gitu Dari awal Aku yang megang senjatanya Dari sekarang Enggak Aku yang pegang senjatanya Aku yang Akan Menembakkan Pistol tersebut Apa kamu pikir Kamu gak apa-apa Ngebawa Senjata tersebut Sementara kamu masih kerja Bukannya itu bakalan Mengganggu ya Dan kalau misalkan Gak sengaja ketembak Enggak Aku simpen sendiri Dan aku tau Caranya menembak Jadi gak usah khawatir deh Kalau misalkan itu Sampai salah tembak Oke oke Silahkan ambil aja Kita udah kelar disini Kita langsung keluar Dan gak ada waktu lagi Untuk dihabiskan disini Aku juga ketemu ini Disamping senjatanya Mungkin kita bisa cek Oke Ini kuncinya ya Lihatnya kita jauh-jauh Terus balik ke situ lagi Kayaknya gak ada tulang Dari sebelumnya Kita gak ada waktu Untuk takut sama Kecil kayak gini Udah lah lupain aja Oke oke Oh Bukannya kamu pikir Ini makin banyak tulang Sepertinya buaya itu Gak pengen kita keluar Dari sini Nangat selamat deh Hati-hati ya Mungkin ada yang Bakalan keluar dari sini Oke kita coba Kabur Tapi kok makin Berat jalannya ini Gue udah gak bisa lari Semakin gelap Dan aku gak tau Apa yang ada di depanku Seharusnya aku bawa Senter ya buat ini Kita gak bisa lari Karena udah terlalu banyak Tulang di lantai Ayo lebih hati-hati aja Oke kita gak bisa lari ya Ini kemana Wah sial Kejebak nih kayaknya Dimana kita Dan Hamparan tulang ini Mengarah kemana Sepertinya ini gak kelar-kelar deh Aku gak bisa Ngabisin waktu disini Lebih lama lagi Kamu bisa cepetan gak sih Aku udah nyoba Tapi kakiku tetep Kejebak dalam tulang-tulang itu Jadi aku gak bisa lari Oke Ada apa tuh Kamu denger sesuatu Denger apa Aku gak denger apa-apa Itu Denger gak sih Apa Apa barusan itu Oh no Oh no Hah Libera Udah Tangkap Libera Pegang tanganku Libera pegangnya arat Jangan lepasin ya Jangan lepas Jangan lepasin Aku akan menariknya Kamu gak apa-apa Libera Kamu terluka gak Enggak Aku baik-baik aja Beneran Kamu gak harap-harap Aku beneran Baik-baik aja Syukurlah Aku pikir Sesuatu yang buruk Akan terjadi Ya Jay Smith Aku baik-baik aja Kok Jadi kamu bisa tenang Sekarang Ayo kita lanjutin lagi Kita kan udah Baik-baik aja Berdua Ya kita udah gak punya Mereka banyak waktu Ya tapi Dari tadi Dialognya terlalu panjang Ayo kita keluar Dari sini Dialognya diulang lagi Diulang lagi Oke Udah bisa lari Kabur Oh Berarti kita ke Itu ya Ke PAP 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 Aku kangen deh Sama cahaya kayak gini Di dalam tuh Pengap banget Kayaknya kita tuh Di bawah baru sebentar deh Tapi rasanya udah kayak Lama banget Sebenernya kita sih Lama sih Dan ayo kita langsung Ke PA room PA room tuh apa ya Public Production Eh salah Ini PA PA room Apa ini Akhirnya kita masuk Ke PA room Sekarang apa Apa yang bisa kita lakukan Ya Putar musiknya Atur volumenya Itu aja Mungkin Gimana Musik Iya Kalau di pikir-pikir Waktu pertama kali kita Nyampe disini kan Ada Pengumuman tentang Pesta Walls gitu ya Oke 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 Iya betul Jadi mereka bilang Akan Mulai Pesta Kalau ada Musiknya Jadi kita puterin Musiknya ya Dan Jalan keluar Akan muncul Ya Kita masuk akal Ayo kita puter musiknya Buku tentang Load speaker Tapi gak bisa dibaca Ini Cafe Ini apa nih PA mixer Ini apa Oke Kita nyalain PCnya Lah Suara Mac Oke Ini komputernya Jadi Pasti ini yang Kontrol suaranya Jadi Bisa kamu Mainin musik gak Disitu Kok bisa puter musik sih Tapi Gak ada lagu Waltz disini Hah Gak masuk akal Ya beneran Aku gak bercanda Ini cuman Banyak Rekaman Pengumuman doang Wah Gak bagus nih Coba coba Minggir-minggir Oh no Paling gak Ada sesuatu lah Jasmid Kamu Mau gak Cek-cek sekitar Mungkin ada sesuatu gitu Oke Oh Jangan-jangan 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 Wah Apakah kita Emang udah Ada di jebakannya Si Tela ya Kalau kayak gini Caranya ya Kok dia bisa Udah nyiapin Sesuatu Yang ujung-ujungnya Baru kita pake sekarang Tunggu Apakah itu Piringan hitam Ya Seseorang Memberikannya Padaku Kemarin Dan aku Lupa Mengeluarkannya Dari kantongku Dan Mesin ini Sepertinya Terkoneksi Dengan komputer itu Jadi Kamu coba aja deh Kamu tau Isi Piringan hitam itu Ya Gak tau sih Kamu bahkan Gak tau Apa lagu yang ada Di dalam Ya Sebenernya Ada ceritanya Tapi yaudah Coba aja Daripada Gak ngapa-ngapain Kamu udah ngerti sesuatu Ada musik gak Ya Sepertinya itu Perfungsi Sesuatu Pasti udah berubah Sekarang Jadi kita harus Keluar ke sana Oke Berarti kita ke hall Gak ada yang bisa Di apa-apain lagi Gak bakal Ngerubah Apapun Oke Yuk Kita keluar Ke hall Widi Jadi Kita puter musiknya Itu adalah Hal yang tepat Manakin Kursi Dan meja itu Semuanya udah berubah Posisi Mantap Sekarang kita cek Ke wardrobe Yang ada di Panggung deh Oh kita ke lemari Oke oke Kita ke lemari Disini ada apa Cek cek Tes Ini dia Ada Lemari besar Tapi di kunci Kira-kira apa yang ada Di dalam lemari itu Tapi ya Ini ke kunci Kayak biasa Kalau ngeliat Wardrobe ini Di tengah Tengah Panggung Pastinya ini Bakalan terkoneksi Sama hal tersebut Pasti ada jalan Untuk membukanya Oke kita perlu Dari dah Apa Liat tuh Manakin-manakin Yang berdiri di Hall Itu kan ada banyak ya Tapi bagian tengahnya Kosong Hmm Itu spot Itu spot kita Itu spot kita ya berarti ya Dan mereka bilang Partinya itu bakalan dimulai Ketika musiknya Dimainkan kan Tapi sekarang mereka Cuma tepuk tangan doang Oke Aku rasa sih Wardrobe ini ke kunci Karena kita masih harus Melakukan sesuatu Sesuatu yang lebih Dan Ngomong-ngomong Kalau dilihat dari situasinya sih Sesuatu itu Artinya kita bakalan Nari Untuk sebentar Hmm Kayaknya kamu bener sih Tapi aku Nggak jago Nari loh Hah kamu serius Mikirin hal itu sekarang Kita nggak punya waktu lagi Jadi udah langsung Gas aja lah Kamu tau cara Waltz nggak Oh tunggu 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 Oke Dia gerak sendiri Tunggu Kamu megang mana Kamu tuh harus Taruh tangan kamu Di pundak aku Oke taruh taruh Tangan kamu di pundak aku Gimana Sini Terus Kamu tau caranya dance nggak Bisa aku ngedance Aku nggak pernah ngedance sebelumnya Aku nggak tau caranya waltz Jadi kamu mesti Memimpin ya Jay Smith Tuh Baik Tunggu 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 Taruh tangannya disini Nah Terus begini ya Biasanya begini sih Nah bener Kamu bicara seolah Nggak paham waltz Tapi aku rasa Kamu jago aslinya Dan kamu bicara Seolah kamu tau waltz Tapi sebenarnya malah nggak Buat apa juga Orang kayak aku Tau tarian mewah Kayak gini Ngomong-ngomong Gimana bisa kamu tau waltz Jay Smith Aku pernah nari Berapa kali Waktu muda Itu aja sih Hmm Sepertinya kamu itu Termasuk kelas atas ya Jay Smith Yah Terserah kata kamu aja lah Wih Mewah banget Kok tipe-tipe jadi begini Hey Jay Smith Aku sangat menghargai Aku sangat menghargai apapun Yang udah kamu lakukan Untukku Jay Smith Aku akan menemukan buaya itu Aku akan menemukan buaya itu Dan aku akan membunuhnya Aku Nggak yakin sih Gimana bisa aku menemukannya Tapi kalau misalkan aku Berhasil melakukannya Aku nggak tau Apakah aku bisa membunuhnya Atau tidak Tapi Aku rasa Aku nggak bisa ngelakuin itu Tanpa kamu Jay Smith Oh lo nggak tau Depan lo tuh Buaya sebenernya Jadi please Jangan tinggalin aku ya Jay Smith Oke Kita cek tempat tadi Ya Aku rasa sih udah terbuka Oke Cepetan Let's go Tata Udah suruh cepetan Gue masih ngecek-ngecek sini Oke Kita cek Terbuka bener Tada Wardropnya terbuka Ya Itu adalah kerjaan Detektif yang bagus Ayo kita cek ke dalamnya Kayak gimana Bukankah kamu pikir Wardrop ini Tampak gelap ya Dan juga Cukup dalam Sepertinya Aku akan teriak Kalau misalkan Di dalam ini ada Jebakan atau apapun itu Jadi siap-siap Menarik aku ya Aku tadi berencana Untuk melakukannya sih Tapi yaudah Silahkan kamu coba Aku yang akan masuk Oke kita yang masuk Jasmit Kamu menemukan sesuatu Nggak Ada yang aneh Nggak Tempat ini sebenarnya Dalam banget ya Dan kayaknya aku bisa Masuk lebih dalam lagi deh Nah ini kedengarannya Nggak bener deh Jasmit Aku ikut kamu ya Gue pikir Tadi bisa ngegerakin Ternyata nggak Jasmit Halo Jasmit Kamu baik-baik aja Ayo lah jawab aku Bodo amat lah Aku bakalan masuk Itu dia kah Jasmit Kamu nggak apa-apa Hah tunggu Kamu disini juga Aku tuh khawatir sama kamu Abisnya kamu nggak jawab sih Hah serius Aku pasti Nggak ngedenger sih Karena aku Lagi konsentrasi Untuk ngeliat sekitar sini Maaf ya Anyway Aku udah Keliling-keliling nih Terus ada jalan kayak gini Dan sepertinya ini Kita bisa menyusuri jalan ini Aku nggak tahu sih Kemana ini Mengarah Dan Sepertinya ini adalah Satu-satunya jalan Yang bisa kita lewatin Dan kalau gitu Ya kita tinggal lurus aja Nunggu apa lagi kamu Segera keluar dari sini Kita nggak bisa Buang-buang waktu lagi Oke Padahal cuma Bentar ya Langsung gas lari Nggak nyampe-nyampe Kemana kah kita sekarang Kira-kira kemana ya Jalan ini mengarah Ini tuh kayak Nggak ada akhirnya Aku juga nggak yakin Tapi aku yakin Pasti ada sesuatu Di ujung sana Ini bener-bener Bikin frustasi Aku nggak bisa Ngeliat apa-apa Aku harap sih Kita segera Menemukan sesuatu Hah Apa itu Apa ada sesuatu Kamu terluka Enggak-enggak Aku cuma kaget aja Ketika aku menabrak sesuatu Apa Apa yang kamu tabrak Sesuatu yang terbuat Dari kain Ini nggak tebal Dan menggantung Di langit-langit Apa itu Coba-coba aku pegang Tunggu hati-hati Jangan injek kaki aku Ini Aku rasa ini pakaiannya Menggantung di Rak baju deh Dan sepertinya Banyak banget pakaiannya Baju Kenapa ada baju disini Eh jangan dorong-dorong Santai-santai-santai Lebih banyak baju lagi Dan di seluruh jalan ini Penuh sama baju Itulah kenapa aku bilang Kamu Diam aja disitu Bentar Tau-tau Tuh liat Jay Akhirnya kita bisa keluar Dia panggil aja Loh akhirnya Bukan Jay Smith Oh jadi kenapa Penuh baju Itu karena kita Beneran ada di dalam Lemari Oke-oke Iya iya Baguslah kita udah bisa keluar Tapi tolong ya Selanjutnya lebih hati-hati lagi Di dalam tempat gelap Kamu bakalan bikin Kita berdua terluka Kalau kamu dorong-dorong Kayak tadi lagi Wah aku Terlalu mendorong kah Kayaknya sih aku cuman agak gelisah aja sih Maaf ya Tapi yang ngomong-ngomong Kita udah keluar kan Iya Kita Berakhir bisa keluar Dari tempat itu Dan ngomong-ngomong Bukannya kamu harusnya kerja ya Sebenernya Bukannya kamu harus Balik kerja sekarang Oh ya ampun Aku hubungin lagi ya nanti Sampai jumpa Tunggu aku Aku akan telpon kamu nanti Ku harus balik ke ruanganku sekarang Oke Kita cek-cek dulu Siapa tau ada sesuatu kan Kayaknya gak ada ya Oh ini buku Gak bisa diambil Gak ada Yuk keluar 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 Aku kembali ke kamar Dan memutuskan untuk istirahat sejenak Sebelum Libera menghubungiku Berbaring di kasur Aku merasakan Semakin terlelap Terlelap dalam Keputus asaan Libera sih keliatan lebih Libera sih pastinya Dia keliatan lebih Ceria Dibandingkan pertama kali Aku ketemu dia Dia sekarang lebih banyak Bicara Terus juga lebih sering Senyum Mungkin dia pikir Dia udah selangkah Lebih dekat Menuju Tujuannya dia kali ya Dan itu Pasti yang bikin dia Ngerasa lebih bahagia Di sisi lain Aku semakin menjauh Dari tujuan aku Kalau gini Caranya Kehadiran seperti ini Bakalan cuman Menghasilkan Perpisahan Yang akan menyakitkan Bagiku Aku inget Apa yang terjadi Di masa lalu Selama perperangan itu Aku melarikan diri Dari hotel unicorn Dan aku gak pernah Bersama-sama Orang lain lagi Di masa lalu Dahulu kala Selama peperangan itu Aku kabur Dari serangan Peluru-peluru itu Dan ketika Aku baru aja Berhasil Berlindung Bersembunyi Di rumah yang Runtuh Aku mendengar Suara yang menyeramkan Dari atas sana Itu adalah Hujan api Waduh Dibombardir Dibombardir gitu ya Masih lanjut ke kita Oh itu burung itu Oh iya Kemana nih kita Gue pikir udah kelelar Kayaknya ke kiri sih Gak ada yang bisa di cek Gak ada Yuk kita kemari Gelap loh Oh gerak sendiri Oh sangkar ya Siapa ini Tela ya itu Kapan kamu akan bangun Tiba-tiba aja loh Kok dia masuk Nah tunggu Kenapa kamu dalam ruangan aku Aku udah telfon kamu Berkali-kali Jismit Tapi kamu gak ngangkat Jadi aku datang kemari Aku pikir ada Yang terjadi sama kamu Ternyata kamu Tidur udah kayak bayi Terus gimana caranya kamu Masuk ke kamarku Aku yakin aku udah menguncinya deh Aku kan punya master key Ingat aku kerja di hotel Apakah kamu seharusnya melakukan hal tersebut Ya ngomong-ngomong apa yang Bawa kamu kemari Untung loh ya kita Gak copot Gini Ini ruangan Yang gak boleh ngerokok Gak apa-apa kok Kalau gak ketahuan Dan aku Akan ngalirin udaranya keluar Jadi gak bakalan bau Oh yaudah Silahkan Lakuin aja Suka kamu Wih Cakep ya Cuman kurang Kurang HD gitu Gambarnya sih Gambar backgroundnya ya Aku liat sih Kamu udah terbiasa Melakukan ini ya Kamu sering ngerokok Di dalam ruangan ya Gak sering sih Berapa kali lah Aku sebenernya udah mutusin Untuk berhenti berokok Ketika aku bekerja disini Dan aku hampir aja bisa berhenti Tapi terkadang aku ngerasa Gak bisa ngontrol Keinginan aku untuk ngerokok Jadi aku masuk ke ruangan Terus ngerokok Sambil ngeliat pemandangan kota-kota itu Bikin perasaan aku semakin lebih baik Kamu pikir kenapa itu? Apakah karena aku Merasa seperti aku Udah menaklukkan dunia ini Ketika aku udah berada di atas Apakah ini Perasaan yang kayak Kita bisa bahagia Dari sesuatu yang Salah Dengan cara merokok Ketika bekerja Dimana aku Gak boleh ngerokok Ya aku kagum sih Sama kamu Kalau kamu tuh Gak dipecat-pecat ya Ya aku tau kok Cara untuk Membatasi diriku sendiri Kamu mesti tau sih Bagaimana peraturan itu Bisa dilonggarkan Supaya aku bisa aman Bekerja disini Anyway Kamu tuh Ngigo tadi pas tidur Sebenernya kamu Ngimpi apa sih? Tentang masa lalu Aku bermimpi Waktu pertama kali Aku ketemu sama temanku ini Maksud kamu Temen yang Ngebikin hotel ini Bersama kamu Ya betul Aku bertemu Dengannya Semasa perang Suatu hari Bom itu Berjatuhan Dan aku mencari Tempat perlindungan Dan aku melihat Sesuatu Seperti pintu masuk Menuju ke basement Disitu aku Mengambil nafas Dan Baru aja aku Sampai di basement Aku mendengar Sesuatu Bernafas Aku melihat Sekitar Untuk melihat Apakah ada orang Di sekitar sini Ternyata Itu cuma Tumpukan Mayat Di ujung sana Sesuatu itu Bernafas Di bawahnya Dan itulah Saat pertama kali Aku bertemu Dengannya Ketika aku menariknya Dari tumpukan Mayat itu Dia benar-benar Gak bisa bicara Untuk sesaat Bahkan ketika Dia bangun Masuk akal sih Karena dia udah Melewati Begitu banyak hal Yang berat Seperti itu Teman-tepanku semua Udah pada meninggal Dan rumahnya Udah dibom Habis-habisan Yah Itu juga sama Terjadi Denganku Kami udah gak tau Harus pergi kemana Kami udah gak punya teman Sama sekali Jadi kami berdua Memutuskan Untuk tinggal Bersama-sama Dan setelah Perang usai Kami membangun Hotel kecil Di kota ini Dan menjalankannya Bersama Dia masih Menderita Trauma yang serius Setelah Peperangan itu Dan mulai Memunculkan Suatu hal yang Seperti Histeria Dan karena itulah Kami berdua Akhirnya berpisah Bertengkar Satu sama lain Dan akhirnya Mengakhiri hubungan Aku paham Jadi Kamu sempat Melihat teman kamu Kali ini Dia udah pergi Mungkin dia udah tiada Kayak hotel lama unicorn Maaf ya Aku harusnya gak Ungkit-ungkit soal ini Oh Gak apa-apa kok Kita tau bahwa Kita kan udah Melalui hal-hal yang berat ya Udah kita selesaikan Pembicaraan ini Jadi Apa yang pengen Kamu bicarakan lagi Jadi kan kita Pergi ke Diamond Hall Hari ini Kita gak dapet Petunjuk apapun Untuk tempat berikutnya kan Iya betul Tempat sebelumnya itu Punya Kunci lift Atau Catatan Tentang nomor gitu Tapi Sekarang udah gak ada Apa-apa Betul Jadi kan aku udah mikirin nih Apa yang harus dilakukan Selanjutnya Dan aku udah juga Ngecek wardrobe itu Wardrobe itu Masih ada jalan Kedalamnya Kayaknya kita mesti Ngecek lagi dah Mungkin ada sesuatu Yang berbeda kali ini Masuk akal sih Jalan itu ada disitu Untuk alasan yang bagus Pastinya Jadi Kapan Kamu pengen ngecek Tempat itu lagi Mana kalau sore besok Besok sore Agak aneh Aku pikir Kamu bakalan langsung Minta Pergi hari ini juga Aku tuh juga manusia Ingat Aku lelah tau gak Dan aku bahkan Lebih lelah Daripada sebelumnya Karena aku Udah hampir meninggal Beberapa kali Kalau kita Kesana sekarang Mungkin kita bakalan Abis-abisan deh Dikalahin sama Buaya itu Dalam waktu singkat Jadi J Smith Kita udahin aja ya Hari ini Dan baru Mulai lagi besok sore Oke Nah itu dong Itu sangat beralsan Kenapa kamu selama ini tuh Bertingkah Gak kayak gini Sebelumnya Kamu ngomong apa Aku kan selalu menjadi Orang yang beralasan kok Dan kamu juga Butuh istirahat sebentar J Smith Jadi kamu bakalan Bisa nolong aku deh Ketika aku dalam bahaya Hmm jadi gitu Cara mainnya Ya kalau gitu Sampai jumpa lagi Di tempat Istirahat kamu Besok Oke sampai jumpa besok Waktu berlalu Dan malam pun tiba Aku pergi ke bar Untuk melihat Bartender Dari hari-hari sebelumnya Oke kita ke bartender lagi Langsung gas Loh kok ilang Permisi Selamat datang pak Mau minum apa hari ini Rustinel dong Tolong Oke Ditunggu ya Sama sih Oh makasih Apakah ini Pertama kalinya Kamu ada disini Sepertinya aku belum pernah Melihat kamu sebelumnya Enggak Aku udah disini kok Kemarin dan kemarinnya lagi Oh beneran Kayaknya aku gak merhatiin deh Pasti kemarin Mbak Re itu Cukup sibuk ya Ya maaf ya Oh gak apa-apa kok Kupikir akan lebih Mengesankan Kalau kamu ingat Semua tamu yang datang kemari ya Aneh sih Aku selalu Ingat loh Orang-orang Di dalam ingatanku Tapi aku bener-bener Gak ingat kamu datang kemari Apa kamu tau Siapa bartender Yang melayani kamu kemarin Dia punya kulit yang gelap Rambut ponitel Warna putih Dan juga jenggot Hah Kulit gelap Dan rambut putih Hmm Aneh Kayaknya kami gak punya Bartender yang kayak gitu deh Ah sorry Maksudnya apa Wah Enggak Kita gak punya bartender Yang berkulit gelap Dan berambut putih Dan juga Ponytail Dan jenggot Itu sepertinya gak mungkin sih Karena kami harus merawat Oh Karena kami harus menjaga Ini ya Dan kami tuh gak diperbolehkan Untuk menumbuhkan rambut Ataupun jenggot Oh Oke 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 Jadi harus kelimis gitu ya Bartender yang kamu bilang itu Ya Aku gak tau sama sekali sih Soal dia Oh Kamu gak apa-apa pak Aku baik-baik aja kok Cuman banyak banget hal yang terjadi Sama aku hari ini Jadi ya gak masalah lah Hmm Kupaham Mungkin kamu mau duduk sendirian Jadi nikmatin waktu kamu sendiri Kabarin aja Kalau kamu butuh sesuatu Oh ya baik-baik aja Oke tenang aja Kayaknya sih aku bakalan balik kok Abis Minuman ini Oke Paham pak Semua yang ada di sekelilingku Sepertinya pada menghilang Aku gak tau Apa yang harus kulakukan Atau kemana aku harus pergi Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan Adalah tidur Hanya itu aja Aku udah kelar disini Aku harus kembali ke ruanganku Kok nyala Dipeluk ya Sangkar burungnya Malam itu berlalu Tanpa mimpi sekalipun Oke itu dia Tadi petualangan kita Di diamond hall ya Kita banyak banget melalui hal ya Tadi ya Ke kitchen Terus ke tea room Ke hall Ke Gak tau ruangan apa itu Terus ke dalam tanah lagi Pokoknya banyak banget yang harus kita lakukan disini Terus juga lumayan muter-muter Makin kompleks Dan Kita juga dapet senjata Satu-satunya yang berfungsi Untuk ngebunuh buaya tersebut Dan Berbeda dari sebelum-sebelumnya Kita kan dapet petunjuk Untuk ke tempat selanjutnya Tetapi tadi kita gak dapet apa-apa Yang mana kita akan merencanakan Untuk kembali ke Dalam wardrobe itu Besoknya lagi Berarti kita ketemu lagi disana ya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax